Setan Harpa Jilid 29. Kedua sosok bayangan hitam itu bukan lain adalah utusan kiri dan utusan kanan dari Yeuleng Nyojin. Kepandaian silat yang dimiliki utusan kiri kanan boleh dibilang lihai sekali, kecuali Yeuleng Nyojin seorang, boleh dibilang tiada orang kedua yang mampu menandingi kemampuannya itu, tubrukan yang dilakukan kedua orang ini, sudah barang tentu dilakukan juga dengan kecepatapun yang mengerik dan bagus. Ruapannya kalian berdua sudah bosan hidup bentak Tia Eng dengan keras. Sepasang lengannya direntangkan melancarkan dua buah pukulan dasyat yang ditujukan ke tubuh utusan kiri dan utusan kanan, di dalam serangannya ini Tia Eng telah seratakan juga segenap tenaga pukulan yang dimilikinya, kehebatannya tak terlukiskan dengan kata-kata. Ilmu silat yang dimiliki utusan kiri kanan juga bukan sembarangan, satu maju yang lain menghindar, dua sosok bayangan tubuh dengan gerakan yang saling membantu telah menerjang ke tubuh Tia Eng dengan serangan-serangan mengerikan. Mendadak Ye U Leng Lo Jin membentak dengan suara yang amat keras, tahan mendengar bentakan dari Ye U I Eng Lo Jin yang diucapkan secara tiba-tiba itu, serentak utusan kiri dan utusan kanan menarik kembali serangannya sambil melompat mundur ke belakang. Dengan suatu gerakan sangat cepat Ye U Leng Lo Jin, segera meluncur ke depan menerjang ke arah Tia Eng. Menghadapi terjangan itu, tanpa sadar Tia Eng mundur dua langkah ke belakang dan melototi wajah Ye U Leng Lo Jin dengan wajah penuh kegusaran. Ye U Leng Lo Jin segera tertawa seram. Heeh, 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 bukankah kau datang untuk mencari diriku? Tentu saja aku tak dapat membiarkan kau bertarung melawan anak buahku, Cuma seandainya kau memang berhasrat untuk menyelamatkan Ong Bun Kim, sebenarnya itu pun tidak susah, asal kau bersedia memenuhi sebuah permintaanku, apa syaratku itu mencoba untuk menerima ilmu hipnotis Gisin Tai Hoat? Jikalau kau sanggup mempertahankan diri dari pengarah ilmu hipnotis Gisin Tai Hoat tersebut, maka aku akan menyerahkan Ong Bun Kim kepadamu. Sungguhkah ucapan dari bunco itu seru Tia Eng sambil tertawa dingin? Betul bagus sekali, aku ingin sekali menjajal sampai dimanakah kehebatan dari ilmu hipnotis Gisin Tai Hoat yang sangat kau unggul-unggulkan itu, kalau begitu, ikutilah aku sambil berkatak, Ye U Leng Lo Jin segera berjalan masuk lebih dahulu menuju ke pintu rahasia ketujuh. Tia Eng tertawa dingin, dia pun turut masuk di belakangnya. Dalam waktu singkat, kedua orang itu sudah berada di dalam, Ye U Leng Bun, ketika Ong Bun Kim menyaksikan kemunculan Tia Eng di tempat itu, paras mukanya segera berubah hebat, akan tetapi tak sepatah katapun yang sanggup dia ucapkan. Tia Eng sendiri ketika menjumpai Ong Bun Kim berada di sana, segera berteriak pula, buncul dia melompat ke depan dan menghampiri Ong Bun Kim, akan tetapi gerakan tubuh dari Ye U Leng Lo Jin jauh lebih cepat lagi, dengan suatu gerakan saja tahu-tahu ia sudah menghadang jalan perginya. Saudara, apakah kau tidak merasa bahwa tindakanmu itu terlalu terburu nafsu tegurnya sambil tertawa dingin? Paras muka Tia Eng berubah hebat, baru saja akan membentak, utusan kiri dan utusan kanan telah mengempi tubuh Ong Bun Kim sambil mundur ke belakang. Paras muka Tia Eng semakin berubah hebat. Ye U Leng Lo Jin segera tertawa seram katanya. Asalkan kau tidak sampai terpengaruh oleh ilmu hipnotis Gisintai Hoat, bukankah aku sudah bilang akan menyerahkan Ong Bun Kim kepadamu cepat gunakan ilmu Gisintai Hoat tersebut bentak Tia Eng dengan suara keras. Pelan-pelan Ye U Leng Lo Jin duduk kembali di atas kursinya, dia lantas berseru, Saudara, sekarang tataplah sepasang mataku baik setelah mengiakan, Tia Eng segera mengalihkan sinar matanya ke atas mati Ye U Leng Lo Jin yang tajam bagaikan smilu itu untuk menyambut pengaruh dari ilmu Gisintai Hoat. Ong Bun Kim yang menyaksikan itu segera merasakan hatinya bergetar keras. Bila dibilang dengan andalkan kepandaian silat yang dimiliki Tia Eng sekarang untuk melawan Gisintai Hoat dari Ye U Leng Lo Jin, sesungguhnya kejadian ini bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Akan tetapi, kepandaian yang dimiliki Ye U Leng Lo Jin kini sudah jauh berbeda bila dibandingkan dengan keadaan dulu, sebab sejak mendapatkan Kitab Pusaka Hek Mokeng, kemajuan pesat yang diperolehnya dalam tenaga dalam, boleh dibilang telah mencapai ketingkatan yang mengerikan sekali. Sayangnya dia tak sanggup berbicara apa-apa, yang bisa dilakukan sekarang hanya mengawasi Ye U Leng Lo Jin dengan sepasang matanya yang berapi-api. Sementara itu pengaruh ilmu hipnotis Gisintai Hoat sudah dimulai mendadak. Di saat yang amat kritis itulah terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang dari luar pintu, menyusul kemudian sesosok bayangan manusia berbaju merah berkelebat lewat, tahu-tahu si Dewi Mawar Merah sudah menyelingap masuk ke dalam. Dia memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian disiknya dengan suara lirih, lapor buncul sementara itu Ye U Leng Lo Jin sedang mengerahkan ilmu Gisintai Hoat untuk menyerang lawannya, dalam keadaan demikian, tak sepatah katapun dari Dewi Mawar Merah yang terdengar olehnya. Utusan kanan segera bertanya, ada urusan apa ada orang mencari buncul siapa? Seorang yang bernama Pak Hek Tong Ong Bun Kim yang mendengar nama itu kembali merasakan hatinya bergitar keras, sebab wakil ketua dari perguruan Sin Kiam Bun juga telah datang di situ. Terdengar utusan kanan berseru dengan suara dalam, beritahu kepadanya kalau buncul belum ada waktu sekarang, suruh dia menunggu dulu belum habis utusan kanan menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara bentakan keras menggelegar memecahkan keheningan di susul kemudian suara pertarungan yang amat sengit berkobar di ruangan tersebut. Kalau didengar dari suara bentakan dan pertarungan yang sedang berlangsung dapat diketahui kalau suasana dalam ruang tengah Ye U Leng Bun telah diliputi ketegangan, dan suasana mengerikan yang luar biasa sekali. Mendadak, sesosok bayangan manusia berkelebat masuk ke dalam pintu gerbang dengan kecepatan luar biasa, utusan kanan yang menyaksikan kejadian itu segera menyadari bahwa gelagat tidak menguntungkan, tarpa berpikir panjang lagi dia segera menerjang ke depan dan menghadang jalan pergi orang itu. Sesosok bayangan manusia segera menerjang masuk ke dalam, tak salah lagi, orang itu bukan lain adalah Tan Liok. Sementara Tan Liok masuk ke dalam ruangan, puluhan sosok bayangan manusia segera menyusul tiba dan menerjang ke arahnya secara kalap dan ganas. Mundur, Tan Liok segera membentak keras. Tangan kanannya melancarkan sebuah pukulan untuk membendung datangnya terjangan tersebut, kemudian sebuah pukulan dasyat dilontarkan ke depan. Dengan cepat tubrukan dari puluhan orang Ye U Leng Jin tersebut sama sekali terbendung. Utusan kanan kembali membentak dengan suara dingin, tahan Tan Liok menarik kembali serangannya dan mundur beberapa langkah ke belakang, kemudian sambil mengalihkan sinar matanya ke wajah utusan kanan, katanya dengan dingin, mana Ye U Leng Lo Jin mau apa kau? Tan Liok segera tertawa dingin. Tentu saja untuk berbincang-bincang, sahutnya. Sekarang buncu kami belum ada waktu tidak ada waktu pun harus menjumpai juga tampaknya kedatanganmu kemari. Adalah, untuk membuat perhitungan lama. Benar bagus, rupanya kau ingin mampus belum tentu jika kau berani bergerak lagi, jangan salahkan kalau segera ku jagal dirimu kalau memang begitu silahkan saja untuk mencoba tantang Tan Liok sambil tertawa dingin. Di tengah bentakan keras, tubuh Tan Liok segera meluncur ke arah utusan kanan seraya melancarkan sebuah pukulan yang sangat dasyat. Serangan yang dilancarkan oleh Tan Liok ini dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Utusan kanan mana menyangka kalau ilmu silat yang dimiliki Tan Liok sudah mencapai ketingkatan yang tiada tandingannya di dunia ini? Ternyata serta merta dia lepaskan juga sebuah pukulan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras melawan keras. Menanti sepasang tenaga sudah saling berjumpa, dia baru terkesiap dan merasa gelagat tidak menguntungkan, buru-buru tubuhnya menyelingap ke samping dan mengundurkan diri. Untung saja dia mengetahui keadaan ini terlalu awal, coba kalau tidak sudah pasti dia akan terluka oleh serangan lawan. Bab 92 mendadak Suatu bentakan keras menggelegar memecahkan keheningan, Yeuleng Lojin yang sudah menyalurkan tenaga dalamnya itu dalam keadaan tiba-tiba dan sama sekali tak terduga langsung menerjang ke arah Tiaeng dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Ternaga serangan yang dilancarkan kali ini telah disertakan dengan segenap tenaga dalam yaak dimiliki Yeuleng Lojin kekuatannya benar-benar mengerikan sekali. Tiaeng mana mengira kalau pihak lawan yang sedang mengerahkan tenaga dalamnya itu bisa melakukan serangan. Secara mengerikan menanti ia merasakan keadaan tersebut, untuk menghindarkan diri waktu sudah terlambat sekali. Akan tetapi dia memang tidak malu disebut orang yang berilmu tinggi, dikala Yeuleng Lojin melakukan tubrukan tersebut, dia pun melancarkan sebuah pukulan dasyat. Bela am, suatu ledakan keras yang memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan. Tiaeng merasakan kepalanya menjadi pusing dan muntah darah segar, tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah. Sebaliknya Yeuleng Lojin sendiri pun mundur sejauh tujuh delapan langkah dengan sempoyongan, mukanya menjadi pucat pasi dan darah dalam tubuhnya segera bergolak keras. Pada saat itulah, si Dewi Mawar Merah sudah meluncur ke depan sambil melancarkan sebuah cengkeraman maut ketubuh Tiaeng. Baru saja Yeuleng Lojin bisa berdiri tegak, sesosok bayangan manusia dengan kecepatan yang luar biasa telah meluncur kehadapannya dan orang itu ternyata bukan lain adalah Tan Liok. Dengan suatu lejutan keras Tan Liok menerjang ke hadapan Yeuleng Lojin, mendadak ia menjumpai Ong Bun Kim berada di sana, dengan wajah berubah hebat dia lantas mengalihkan sasarannya dan menerjang ke arah utusan kiri. Tubuh rukan yang dilakukan oleh Tan Liok ini boleh dibilang dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, tampaknya utusan kiri itu tidak menyangka kalau Tan Liok bakal melancarkan serangan ke arahnya, dengan perasaan terkesiap buru-buru dia menghindarkan diri ke samping. Sungguh luar biasa cepatnya serangan dari Tan Liok itu gagal dengan serangan yang pertama, serangan kedua telah dilancarkan lagi ke muka. Mendadak. Tahan suatu bentakan keras mengema dari mulut Yeuleng Lojin. Bayangan manusia melintas, tahu-tahu. Ia. Sudah menghadang di hadapan Tan Liok. Pelan-pelan sinar metel, Tan Liok dialihkan ke atas wajah Yeuleng Lojin dan menatapnya lekat-lekat. Situasi yang dihadapinya sekarang sangat tidak menguntungkan bagi pihaknya, sebab Ong Bun Kim maupun Tia yang telah terjatuh di tangan orang, salah-salah bisa jadi dia sendiri pun tak bisa keluar lagi dari Yeuleng Bun ini dalam keadaan selamat. Maka dengan sekuat tenaga dia berusaha menekan hawa napsu membunuh yang berkobar dalam hatinya, kemudian sambil tertawa dingin katanya, So Bun Chu, kau masih kenal dengan aku orang sitan paras muka Yeuleng Lojin segera berubah hebat. Kau adalah Tan Liok serunya. Benar kau, kau tidak menyangka bukan kalau aku dulu mati benar. 20 tahun berselang, kau telah menodai istriku, dan hari ini aku datang untuk menuntut perhitungan ini denganmu Yeuleng Lojin segera tertawa dingin. Hehehehe. Tan Liok, sungguh tidak kusangka kau masih teringat dengan peristiwa tersebut. Betul kata Tan Liok sambil tertawa seram, Selama hidup aku orang sitan tak akan melupakan peristiwa tersebut, karena kau sangat baik sekali kepadaku, bu kau kap kau amat mencintai istriku benar, sekarang dia sudah pulang ke akhirat, maka iye bih baik kau pun pergi menemaninya. Tidak tampaknya Yeuleng Lojin masih belum tahu kalau Tan Liok adalah wakil ketua dari perguruan Sintiambun, sambil tertawa dingin dia lantas berkata, Tan Liok, urusan yang sudah lewat biarkan saja lewat, mengapa kau tidak menggabungkan diri denganku dan bersama-sama menguasai seluruh dunia persilatan. Tan Liok tertawa dingin. Sayang aku orang sitan tidak mempunyai ambisi sebesar itu, apalagi bekerja sama denganmu jadi maksudmu, aku hendak membunuhmu mendengar perkataan tersebut. Yeuleng Lojin segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Haa 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 Tan Liok, mampukah kau untuk mewujudkan keinginanmu itu? Soal ini akan segera kau ketahui setelah dicobanya nanti di tengah bentakan yang amat keras, Tan Liok segera bergerak mendekati Yeuleng Lojin, suasana dalam arna pun kembali diliputi oleh hawa pembunuhan yang sangat mengerikan. Tampaknya sebelum salah seorang di antara Tan Liok dan Yeuleng Lojin mati, pertarungan di antara mereka berdua tak akan berakhir. Tan Liok bisa menyusul Tia Eng ke tempat itu, sudah barang tentu dia pun cukup mengetahui akan kelihayan ilmu Gisintai Hoat yang dimiliki Yeuleng Lojin, maka dia lantas meninggalkan tugas perguruannya dan menyusul ke situ. Kini Tan Liok sudah sampai di situ, tentu saja dia pun dapat membayangkan bahwa Yeuleng Lojin akan memergunakan racun, maka Tiang Seng Lojin menghadiahkan sebutir pil pemunah racun kepadanya dengan harapan dia bisa bertarung melawan Yeuleng Lojin tanpa khawatir akan terserang oleh racun keji. Begitulah, ketika Tan Liok melakukan serangan ke depan, paras muka Yeuleng Lojin segera berubah hebat, tampak sorot metu kedua belah pihak sama-sama saling bertatapan tanpa berkedip barang sedikit pun juga. Mendadak. Suatu bentakan keras yang memekikan telinga berkumandang dari mulut Tan Liok, dia menerjang ke hadapan Yeuleng Lojin dan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Di dalam serangannya ini, Tan Liok hanya menggunakan 6 bagian saja dari tenaga dalam yang dimilikinya, dia harus menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya sehingga bila ada kesempatan baik dan di luar dugaan Yeuleng Lojin, dia akan melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga. Walaupun serangan ini hanya memergunakan tenaga sebesar 6 bagian, tapi kedasyatannya mengerikan sekali, Yeuleng Lojin segera tertawa dingin dia pun melancarkan sebuah pukulan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Kedua belah pihak sama-sama melakukan serangan dengan kecepatan luar biasa, betul juga, serangan yang dilancarkan oleh Yeuleng Lojin itu segera berhasil membendung ancaman yang dilakukan oleh Tan Liok, akan tetapi dalam detik berikutnya Tan Liok telah melancarkan kembali serangannya yang kedua. Kedua orang itu sama-sama berilmu tinggi dan menyerang dengan kecepatan yang mengerikan, di antara berkelebatnya bayangan manusia, masing-masing pihak telan melepaskan 3 buah serangan berantai, tampaknya Tan Liok kena didesak sehingga berada di pihak kalah. Padahal di dalam kenyataannya, ilmu silat yang dimiliki Tan Liok masih jauh di atas kepandayan yang dimiliki Yeuleng Lojin, cuma saja dia memang sengaja berlagak seperti terdesak hebat dengan berharap pada suatu kesempatan dia akan menyerang dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Yeuleng Lojin segera tertawa seram. Ha'ah, 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 Tan Liok, dengan tenaga dalam yang kau miliki sekarang, mana mungkin bisa membalas denem? Aku lihat lebih baik kau bekerja sama dengan diriku saja, kentut busuk. Makilah ha'ah, 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 jika aku berhasil menawanmu maka aku akan menyuruhmu setia 100% kepadaku, dengan tertawanya yang mengerikan secara beruntun dia lancarkan tiga buah serangan berantai, untuk sesaat Tan Liok menjadi terkurung di balik pukulan-pukulan musuh yang sangat hebat itu sehingga posisinya makin lama semakin bertambah gawat. Sementara itu Ong Bun Kim yang tertotok jalan darahnya merasa terkejut sekali setelah menyaksikan kejadian itu. Pada saat itulah mendadak, sesosok bayangan manusia secepat sambaran petir menerjang masuk ke dalam ruangan itu. Utusan kanan segera mengalihkan sinar matanya ke arah orang itu, kemudian dengan terkejut bentaknya. Mau apa kau datang kemari yang datang ternyata bukan lain adalah iblis cantik pembawa maut. Dengan sorot metu yang tajam, iblis cantik pembawa maut memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian dengan paras muka berubah hebat, ia tertawa dingin tiada hentinya. Iblis cantik pembawa maut bentak utusan kanan dengan suara dingin seperti es, jika kau tidak kembali lagi ke dalam penjara segera ku cabut selembar jiwamu aku datang untuk mencari Yeuleng Lojin, sembari menjawab, iblis cantik pembawa maut segera menerjang ke arah utusan kanan. Dengan situasi yang dihadapinya sekarang, dia harus berusaha keras untuk menguasai utusan kiri dengan suatu serangan tak terduga sehingga dapat menyelamatkan Ong Bun Kim. Sedangkan utusan kiri dan kanan sama sekali tidak tahu kalau iblis cantik pembawa maut telah terbebas dari pengaruh racun si Sim Chitok setelah makan buah Hiat Li. Ada urusan apa kau pergi mencarinya kembali utusan kanan membentak dengan suara keras. Ada persoalan yang hendak ku tanyakan kepadanya persoalan apa belum habis si utusan kanan berkata, iblis cantik pembawa maut sudah melompat ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, dia langsung menerjang ke arah tubuh utusan kanan tersebut. Serangan yang dilancarkan dengan gerakan beradu jiwa ini sungguh cepat luar biasa, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, kemudian terdengar dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan, tahu-tahu utusan kanan sudah roboh terkapar di atas tanah menyaksikan peristiwa ini, utusan kiri menjadi tertegun. Dalam waktu singkat tubuh iblis cantik pembawa maut sudah meluncur kembali ke depan, sementara perempuan itu menyerang utusan kiri dengan serangan yang bertubi-tubi, sesosok bayangan manusia telah menyelingap masuk ke dalam ruang itu. Bayangan tersebut bukan lain adalah buke lojin adanya. Begitu buke lojin masuk ke dalam ruangan ketika itu, Tia Eng juga sedang mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk melancarkan sebuah pukulan dasyat. Ketubuh si Dewi Mawar Merah dikala perempuan itu teledor. Sekalipun Tia Eng sudah menderita luka, akan tetapi dalam waktu yang amat singkat tadi dia telah menyelesaikan pengobatannya, maka serangan yang dilancarkan dengan segenap kekuatan yang dimilikinya ini boleh dibilang benar-benar mengerikan sekali. Menanti si Dewi Mawar Merah menyadari kalau keadaan tidak beres, keadaan sudah terlambat. Serangan dasyat yang dilancarkan Tia Eng tersebut tahu-tahu sudah meluncur datang belaam, di tengah benturan keras, Dewi Mawar Merah mendengus tertahan lalu tubuhnya terlempar ke belakang. Pada saat yang bersamaan, dengusan tertahan berkumandang pula dari mulut si utusan kiri, ternyata serangan maut yang dilancarkan iblis cantik pembawa maut itu tak sanggup ditahan olehnya. Dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan, tubuh Ong Bun Kim segera terlepas dari cekalan dan terlempar ke belakang. Dengan suatu gerakan yang cepat iblis cantik pembawa maut menyambar tubuh Ong Bun Kim dan dilempar ke arah Tia Eng, kemudian bentaknya keras-keras, cepat pergi tapi Tia Eng malah menjadi tertegun dan berdiri melongo. Mendadak terdengar Tan Liok membentak keras, tiba-tiba melompat ke tengah udara, akhirnya dengan mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya dia melancarkan sebuah pukulan dasyat. Termakan oleh serangan tersebut, Ye U Leng Lo Jin dipaksa mundur sejauh sepuluh langkah sebelum bisa berdiri tegak kembali. Tahan suatu bentakan yang amat keras mendadak berkumandang memecahkan keheningan. Bentakan itu berasal dari mulut Bu He Klo Jin. Dengan cepatan Liok maupun Ye U Leng Lo Jin menarik kembali serangannya dan mundur ke Be Ya Kang. Ketika Ye U Leng Lo Jin mendapat tahu siapakah yang berada di situ, paras mukanya segera berubat hebat bentaknya. Kalian, Bu He Klo Jin tertawa sahutnya. Kenapa kami masih dapat mencarimu? Ye U Leng Lo Jin, tindakan keji yang kau lakukan terhadap kami sudah cukup keji, sekarang akhirnya datang juga saat buat kami untuk mencarimu. Kalian bukankah sudah terkena? Ha 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 ha, kau anggap racunmu itu tak mampu dipunahkan orang lain? Jangan khawatir, racun yang mengeram dalam tubuhku pun sudah punah sama sekali rasa terkejut yang menyelimuti diri Yeuleng Lojin ketika itu sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata, tanpa disadari dia mundur 23i angkah dengan tubuh menggigil. Akan tetapi dia memang tidak malu disebut seorang manusia licik yang berpengalaman, sambil tertawa paksa katanya kemudian. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Apakah hutang priutang di antara kita tidak pantas untuk diperhitungkan kembali? Ya memang pantas diperhitungkan, pantas untuk diperhitungkan, tapi harus diperhitungkan dengan care apa sembari berkata, pelan-pelan dia mundur ke belakang. Mendadak. Iblis cantik pembawa maut melompat ke depan dan menerjang ke arah Yeuleng Lojin, kemudian bentaknya keras-keras, Yeuleng Lojin, serahkan selembarnya wamu sebuah pukulan dasyat dengan cepat dilontarkan ke depan. Bangsat, kau pingin mampus, teriak Yeuleng Lojin sangat marah. Tangannya diayunkan ke depan untuk menangkis serangan itu, kemudian secara tiba-tiba badannya meluncur kebalik kegelapan sana. Menyaksikan kejadian itu, Iblis cantik pembawa maut menjadi tertegun, pada saat itulah berbintik-bintik senjata rahasia berhamburan sederasnya ke sekeliling tubuhnya. Menghadapi ancaman senjata rahasia itu, Iblis cantik pembawa maut menjadi terkejut sekali, buru-buru tangan kanannya diayun ke depan memukul rontok seluruh senjata rahasia yang tertuju ke arahnya. Pada saat itulah terdengar bunyi gemerincing yang sangat nyaring menggema memecahkan keheningan. Secara tiba-tiba pintut gerbang Yeuleng Bon menutup dengan sendirinya rapat-rapat. Cepat kabur seru buhek lojen dengan cepat. Dengan suatu lompatan kilat dia menerjang ke pintu gerbang dan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Belah aam benturan keras menggelegar memecahkan keheningan, akan tetapi pintu itu masih tetap utuh dan sama sekali tidak bergoncang barang sedikit pun juga. Menyaksikan kejadian ini, paras muka semua orang segera berubah menjadi hebat. Mendadak terdengar Yeuleng Lojin tertawa seram, kemudian terdengar suara berseru. Jangan harap kalian bisa lolos dari sini, akan kugunakan kabut beracun pelebur hati untuk meracuni kalian sampai mati, satu jam kemudian kalian semua sudah akan berpulang ke akhirat. Bab 93 bersamaan dengan selesainya ucapan itu, mendadak dari sudut kedelapan gua itu melayang keluar gumpalan kabut putih yang amat tebal. Semua orang yang berada di sana tak ada yang tahu sampai di manakah kelihayan dari kabut beracun pelebur hati itu, cuma kalau didengar dari ucapan Yeuleng Lojin itu, tempaknya kabut beracun itu sangat lihai sekali. Saking kemasnya tan liuk sampai menggertak giginya kencang-kencang, serunya, Yeuleng Lojin meskipun hari ini kau dapat melarikan diri, jangan harap lain kali bisa lolos. Yeuleng Lojin segera tertawa dingin. Heheheheh, on himmah tak usah omong besar lagi ejeknya, satu jam kemudian, kalian semua akan berubah menjadi gumpalan darah dan mati mendengar perkataan itu semua orang menjadi bergidik dan bulu romanya tanpa terasa pada bangun berdiri. Tampak kabut putih itu mengepul keluar dan pelan-pelan menyebar keempat penjuru, makin lama kabut itu semakin menebal dan pelan-pelan meluncur ke arah pintu gerbang tersebut. Seandainya apa yang dikatakan Yeuleng Lojin bukan gertak sambal belaka, maka peristiwa ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang mengerikan sekali. Untuk masuk tiada jalan, untuk mundur tiada pdintu, dengan tear kesiap dan terbangu-mangu kawanan jago itu berdiri tertegun di tempat, seakan-akan sedang menantikan datangnya saat kematian. Yeaa! Mereka memang sedang menunggu datangnya saat kematian. Sementara itu, si iblis cantik pembawa maut telah menerjang ke sisi Dewi Mawar Merah dan memeluk tubuhnya kencang-kencang, seperti seorang ibu yang menemukan kembali putrinya yang telah banyak tahun hilang lenyap. Bagaimana sekarang? Tanya Tia Eng kemudian. Tak seorang pun yang tahu apa yang mesti dilakukan, mereka hanya bisa saling berpandangan dengan wajah terkesiap dan perasaan bimbang. Akhirnya Tia Eng menghela napas panjang, la iu bertanya. Ku kau cu, kenapa kau bisa turut pula kes ini? Tan Liu segera menghela napas panjang katanya, sepeninggalmu tadi, aku merasa amat tidak tenteram, seandainya salah seorang di antara kalian berdua ada yang terkena ilmu hipnotis gisintai hoat dari Yeuleng Lojin, maka bagaimana jadinya? Maka aku dan Tiang Seng Lojin segera berunding sebentar, kemudian ku putuskan untuk menyusul kemari sekarang bagaimana baiknya? Kau tidak kemari, urusan rada mendingin, tapi sekarang, sekali lagi dia menghela napas panjang. Andai kata Tan Liu tidak datang maka tentu saja akan mengurangi selembar jiwa yang bakal mati konyol, persoalan partai juga ada yang mengurusinya. Kabut putih dengan cepatnya telah menyelimuti seluruh ruangan tersebut, suasana menjadi sangat tenang, tapi mereka tak berdaya menghadapi kabut putih yang demikian tebangnya itu, sebab benda tersebut sudah jelas tak mungkin bisa dibendung dengan ilmu silat mendadak. Utusan kanan yang ditotok roboh oleh iblis cantik pembawa maut itu mulai menggerakkan badannya dan tersadar kembali kemudian pelan-pelan bangkit berdiri. Akan tetapi setelah menyaksikan keadaan yang terbentang di depan matanya itu, kontan saja ia menjerit ketakutan. Haa! Kabut itu adalah kabut beracun pelebur hati, mendengar suara bentakan itu, berubah semua orang merasakan hatinya bergetar keras sehingga tanpa terasa banyak diantaranya yang menggigil keras. Seperti orang gila utusan kanan menerjang ke arah pintu gerbang kemudian menggerak, pintu keras-keras raya berteriak, Buncu masih ada kami di sini, hanya suara dengungan keras yang kedengaran, tidak terdengar suara jawaban dari Yeuleng Lojin. Sekali lagi utusan kanan menjerit-jerit seperti orang kalap, Buncu, lepaskan kami keluar, teriakan dan jeritan itu amat memilukan hati membuat seluruh gua Yeuleng Boon tersebut menjadi penuh dengan suara melengking yang menambah seramnya suasana. Tia Eng segera tertawa dingin, serunya, kau tak perlu berteriak-teriak lagi, tak nanti dia akan menolongmu sorot metu utusan kanan yang dingin dan menyeramkan itu dengan cepat dialihkan ke wajah Tia Eng. Melihat itu Tia Eng tertawa hambar, kembali katanya, lebih baik kau menemani kami untuk mati di tempat ini saja. Tia Eng segera utusan kanan mengawasi wajah Tia Eng beberapa saat lamanya, kemudian secara tiba-tiba mendongakan kepalanya lagi sambil tertawa seram, lalu dia membalikan badannya dan langsung menerjang ke tengah gumpalan kabut patih yang sangat tebal itu. Menyaksikan tindakan yang diambil itu semua orang menjadi kaget dan segera berseru tertahan. Keraak mendadak terdengar bunyi gemertak yang keras menyusul kemudian suasana menjadi sunyi senyap kembali. Setelah berkumandang suara keraak yang sangat keras tadi, kabut putih yang mengepul ke dalam ruangan itu pun terputus sampai di tengah jalan, menyusul kemudian tampak utusan kanan berlarian keluar dari balik kabut putih itu. Dengan cepat semua orang lantas menyadari apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi, sudah pasti si utusan kanan telah menyerempet bahaya untuk menutup pintu masuknya kabut beracun itu. Tapi setelah sampai di tempat semula si utusan kanan itu menjadi sempoyongan lalu roboh terjengkang ke atas tanah. Melihat itu, semua orang menjadi terkejut dan berseru tertahan, kelihatan badannya mengejang keras sekali. Tia Eng melompat ke depan dan segera menghampiri kehadapannya, kemudian serunya, Sobat, kau, kau tidak apa-apa bukan si utusan kanan mendongakan kepalanya dan membuka kain cadar hitam yang menutup di wajahnya, Maka dengan cepat tampaklah seorang kakek kurus berusia 60 tahunan yang sedang mengucurkan darah kental dari mulutnya. Dia memandang sekejap ke arah Tia Eng, lalu tertawa terbahak-bahak dengan seramnya, Ha-a-ah, 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 aku tak akan hidup lebih lama, tubuhku sudah terkena kabut beracun, Sebentar lagi badanku akan berubah menjadi darah kental dan mati, engkau cilik, sungguh tak ku sangka kalau aku bakal mati. Di tangan Yeuleng Lojin ha-a-ah, 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 inilah, inilah yang dinamakan takdir, Berbicara sampai di situ, kembali dia mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah berhenti beberapa saat lamanya, si utusan kanan kembali berkata, Pintu kabut telah kututup, kabut beracun juga tak akan bisa muncul kembali, Cuma yang telah masuk itu, kabut racun tersebut masih bisa menyebar dan, dan berbahaya, Kalian, kalian harus cepat-cepat pergi, darah mengucur keluar tiada hentinya dari ujung bibir, Dia sudah tak berdaya untuk berbicara lebih jauh. Dia suruh Tiaeng sekalian pergi, tapi pergi lewat mana? Dimanakah letak pintu keluarnya? Belum sempat Tiaeng bertanya, kepala utusan kanan sudah terkulai dan mati. Kematiannya betul-betul mengerikan sekali, badannya makin lama berkerut makin kencang, Mula-mula tangannya lebih dulu yang mencair jadi gumpalan darah, menyusul kemudian sekujur badannya. Sungguh mengerikan sekali keadaan waktu itu, semua orang menjadi bergidik hatinya segera menyaksikan peristiwa tersebut. Kekejaman dan kebuasan yang diperlihatkan sekarang sungguh membuat orang merasa tak berani untuk mempercayainya, Kini seluruh badan utusan kanan telah berubah menjadi gumpalan darah, Yang kebak melihat, mendengar cerita seamacam ini pun boleh dibilang belum pernah mendadak. Saat itulah si utusan kiri telah sadar pula dari pingsannya dengan sempoyongan dia bangun berdiri, Lalu memandang sekejap sekeliling tempat itu, ketika menyaksikan kabut putih yang melayang dalam ruangan, Kontan saja ia menjerit keras. Haa tanda seru, itulah kabut beracun pencair hati, betul sahut Tia Eng dingin, Temanmu itu sudah tewas terkena kabut beracun itu si utusan kiri itu seakan-akan tidak mendengar sama sekali ucapan dari Tia Eng, Seperti orang kalap dia lari menuju ke arah pintu gebang, lalu menggebrak pintu keras-keras, serunya menjerit lengking. Buncu, lepaskan aku keluar, blaam, blam, suara benturan. Keras. Bergema memecahkan keheningan. Tapi keadaan yang dialaminya waktu itu tidak jauh berbeda dengan keadaan dari si utusan kanan tadi, Sayang sekali Ye U Leng Lo Jin tidak menjawab juga tidak melepaskannya masuk ke dalam. Sobat kembali Tia Eng berkata dengan suara dingin, Jangan mimpi Ye U Leng Lo Jin bersedia melepaskan dirimu utusan kiri segera mengalihkan sorot matanya ke atas wajah Tia Eng, Kemudian menatapnya lekat-lekat. Dengan suara dalam kembali Tia Eng berkata, Andai kata Ye U Leng Lo Jin bersedia menolongmu, temanmu itu tak akan mati dan tubuhnya tak akan berubah menjadi gumpalan darah Akibat keracunan kabut pelebur hati itu utusan kiri melirik sekejap jenazah utusan kanan yang sudah berubah menjadi gumpalan darah itu, Tiba-tiba ia tertawa kalap, suaranya keras dan menyeramkan, penuh mengandung napsu amarah yang luar biasa. Kemudian sambil berhenti tertawa dia berteriak, So weepy, kau yang lebih dulu turun tangan keji, jangan salahkan kalau aku pun tak akan bertindak sungkang-sungkang kepadamu. Mendengar perkataan itu para jago segera merasakan semangatnya berkobar kembali, Besar kemungkinan si utusan kiri ini mengetahui jalan keluarnya, Siapa tahu kalau ia bersedia membawa mereka keluar dari tempat itu. Sobat, sekarang tentunya kau sudah tahu jelas bukan manusia macam apakah ye uleng lojin itu kata tiaeng dengan suara dingin, Benar, anggap saja aku sudah kenal dengannya, Engkohku sudah mati oleh kabut beracun itu tapi aku toh masih hidup, Haah, 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 sobat, kau bisa keluar dari tempat ini, Tentu saja bisa jawab utusan kiri cepat. Sorot matanya dialihkan sekejap memperhatikan sekeliling tempat itu, Kemudian secara tiba-tiba dia berjalan menuju ke sebelah kanan gua. Tak lama kemudian terdengarlah bunyi gemerincing yang amat nyaring menggema memecahkan keheningan, Sementara utusan kiri sudah mengundurkan diri kembali ke tempat semula. Ketika semua orang mencoba untuk memperhatikan pintu gebang, Ternyata pintu itu masih tetap tertutup rapat seperti sedia kala. Melihat itu, tiaeng menjadi tertegun, kemudian katanya, Apa yang telah terjadi aku telah membuka pintu rahasia, Jawab utusan kiri dengan suara dingin. Sungguh, di mana pintu rahasia tersebut letaknya berada di bagian ruangan yang diselimuti kabut beracun itu, Bukankah itu berarti untuk keluar dari tempat ini, Kita harus menembusi kabut beracun iabi dulu titik. Benar bukankah hal ini sama artinya dengan menghantar kematiannya diri sendiri Asal kita tidak menghirup kabut beracun sehingga tidak melumerkan hati, Tidak mencairan tulang, otomatis jiwa kita pun tidak terancam oleh bahaya maksudmu Asal kita tidak menghirup kabut beracun itu, Maka jiwa kita akan selamat betul seusai berkata dia lantas melompat ke depan dan menerjang masuk ke dalam kabut beracun itu, Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Menyaksikan kesemuanya itu, paras muka semua orang segera berubah menjadi hebat. Hayo berangkat serubu heologin kemudian. Dia pun menggerakkan badannya menerjang masuk kebalik kabut putih beracun itu, Sekejap metu kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Sambil mengempit tubuh Ong Bun Kim, Tia Eng juga bersiap-siap melompat maju ke depan, Tapi sebelum ia sempat menggerakkan tubuhnya mendadak tan liok mementak keras, Tunggu sebentar, Tia Eng tertegun dan tanpa terasa menghentikan gerakan tubuhnya. Ku kau cu, kau ada pesan apalagi bebaskan dulu jalan darah bun cu yang tertotoh hingga kini semua orang baru teringat kalau jalan darah Ong Bun Kim belum dibebaskan. Sesungguhnya, Ong Bun Kim dapat menyaksikan semua peristiwa yang berlangsung di situ dengan jelas, Tapi sayang ia tak mampu berkutik maupun berbicara apa-apa. Tan liok mendekati Ong Bun Kim dan mencoba untuk meraba jalan darahnya, Tapi dengan cepat paras mukanya berubah hebat. Aduh celaka serunya, Rupanya totokan yang dipakai adalah suatu ilmu totokan menunggal. Begitu mendengar perkataan dari Tan liok tersebut, Paras muka semua orang turut berubah hebat. Tia Eng segera bertanya, Apa susah untuk dibebaskan? YAA memang susah untuk dibebaskan lantas bagaimana baiknya sekarang tak seorang pun yang tahu apa yang mesti dilakukan sekarang untuk mengatasi masalah tersebut. Aku pikir lebih baik kita tinggalkan tempat ini lebih dulu usul Tia Eng kemudian. Tidak mungkin, bagaimana seandainya ia sampai menghirup kabut beracun itu YAA, Apa jadinya andai kata Ong Bun Kim sampai menghirup kabut beracun itu? Sebab keadaannya sekarang tak jauh berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki tenaga dalam, Andai kata kabut beracun itu sampai terhirup. Bukankah dia tak akan bisa hidup lebih jauh di dunia ini? Ong Bun Kim menjadi amat gelalisah sekali. Dia ingin memberitahu kepada mereka kalau dirinya masih memiliki tenaga murni. Meski jalan darahnya sudah tertotok ia masih sanggup untuk menutup napasnya bila mana diperlukan, Cuma sayang ia tak mampu untuk mengungkapkan isi hatinya itu. Tan Lyok lantas berkata kepada Ong Bun Kim. Bun Chu, bagaimana baiknya sekarang dengan biji matanya? Ong Bun Kim menatap ke arah Tan Lyok dan mengartikan untuk keluar dari situ. Kau maksudkan keluar dari sini tanya Tan Lyok dengan wajah agak tertegun. Ong Bun Kim manggut-manggut, Tan Lyok segera bertanya lagi. Kau sanggup untuk menutup pernapasanmu sekali lagi Ong Bun Kim mengangguk menandakan kalau ia mampu untuk melakukan hal itu. Dengan perasaan berat Tan Lyok segera mengangguk, Ujarnya kepada Tia Eng. Tia Cong Koan. Tia Cong berada di sini bawa Bun Chu keluar dari sini, Tapi gerakan tubuhmu harus cepat, aku mengerti. Maka dengan langkah yang sangat berhati-hati Tia Eng berjalan ke depan dan akhirnya berhenti pada satu jengkal dari kabut beracun itu, Ujarnya kepada Ong Bun Kim. Bun Chu, harap kau menutup pernapasanmu, Ong Bun Kim manggut-manggut. Dengan suatu gerakan tubuh yang amat cepat, Tia Eng segera melompat ke tengah udara dan secepat kilat meluncur kebalik kabut beracun itu. Tan Lyok segera mengalihkan sorot matanya ke arah iblis cantik pembawa maut yang sedang memeluk Dewi Mawar Merah sambil berdiri termangu-mangu di situ. Kemudian tegurnya, Hujin, harap segera tinggalkan tempat ini, seperti baru sadar dari impiannya, iblis cantik pembawa maut bergumam lirih, Luka yang dideritanya cukup parah siapakah dia putriku putrimu titik. Benar, putriku. Toh aku tak bisa membiarkan dia mati di tempat ini, Kalau begitu, mari kita gunakan tenaga yang kita miliki untuk menyembuhkan dulu luka yang dideritanya. Iblis cantik pembawa maut manggut-manggut, Maka dengan tenaga gabungan kedua orang itu mereka mengobati luka yang dideritasi Dewi Mawar Merah. Sebagaimana diketahui, Kedua orang ini semuanya adalah jago lihai dalam dunia persilatan dewasa ini, Dalam beberapa saat saja mereka telah berhasil menyembuhkan luka yang dideritanya Dewi Mawar Merah. Setelah sembuh dari lukanya, Dewi Mawar Merah memandang kedua orang itu sekejap, Lalu tanyanya, Hei, apa yang telah terjadi? Iblis cantik pembawa maut tak kuasa menahan rasa sedihnya lagi, Dengan air mati bercucuran mendadak katanya, Putriku, kau, Tak tahan lagi ia memeluk gadis itu kencang-kencang dan menangis terseduh-seduh. Buru-buru Tan Liyok berseru, Lebih baik kalian segera tinggalkan tempat ini, Kalau tidak, kuatirnya kalian tak bisa pergi dari tempat ini. Tiba-tiba Dewi Mawar Merah mendorong tubuh Iblis cantik pembawa maut seraya membentak. Kau bukan ibuku, Oh oh oh, Putriku, Aku bukan putrimu, Jangan panggil aku lagi, Kau bukan ibuku, Kau bukan ibuku, Iblis cantik pembawa maut cukup menyadari bahwa Dewi Mawar Merah sudah sangat terpengaruh oleh ilmu hipnotis Gisintai Hoat. Sudah barang tentu ia tak akan. Percaya kalau Iblis cantik pembawa maut adalah ibu kandungnya. Maka ia pun lantas berkata lembut, Entah kau bersedia mengaku atau tidak diriku sebagai ibumu, Yang pasti kita harus segera tinggalkan tempat ini, Kalau tidak andai kata kabut beracun itu menyerang ke dalam tubuh, Niscaya sekujur badanmu akan berubah menjadi gumpalan darah dan mati secara mengenaskan mendengar ucapan tersebut, Paras muka Dewi Mawar Merah kontan saja berubah sangat hebat. Sambil membopong gadis itu, Kembali Iblis cantik pembawa maut membentak, Hentikan apasmu, Kalau tidak kau tak akan bisa hidup lagi terlepas. Apakah Dewi Mawar Merah sudah menjadi seorang manusia buas atau tidak? Yang pasti dia toh tetap manusia hidup dan setiap manusia hidup tentu memiliki harapan untuk bisa hidup lebih jauh di dunia ini, Maka ia segera manggut-manggut. Dengan cepat Iblis cantik pembawa maut menggerakkan tubuhnya menerjang masuk kebalik kabut putih itu diikuti oleh Tan Liok di belakangnya. Tiba di belakang ruangan, Tampak sebuah pintu terbentang lebar di atas dinding batu, Tanpa berpikir panjang lagi Iblis cantik pembawa maut mii uncur masuk ke dalam pintu, Menembusi pintu rahasia dan menerobos masuk ke dalam. Ternyata dalam ruangan di balik pintu rahasia itu masih terdapat kabut putih yang beracun. Bab 94 di balik pintu rahasia tampak sebuah lorong yang sempit dan panjang sekali, Setelah melakukan perjalanan sejauh enam tujuh kaki, Mereka baru lolos dari lingkungan kabut beracun, Tanpa terasa ketiga orang itu menghembuskan napas lega. Tia Congkan dengan suara lantang Tan Liok segera berseru, Hubuncu kami berada di sini suara sahutan tibia yang berasal dari depan sana. Tan Liok dan Iblis cantik pembawa maut segera berlarian kembali menuju ke depan sana. Betul juga, di tempat itu mereka jumpa Tiaeng sekalian telah menunggu di situ, Bagaikan baru lolos dari suatu ancaman maut beberapa orang itu cuma berdiri tertegun di situ. Tan Liok segera menghampiri utusan kiri seraya berkata, Sobat, terima kasih banyak atas pertolonganmu, Tak usah berterima kasih, Toh aku bertindak demikian demi menyelamatkan diriku sendiri sahut utusan kiri dingin. Sobat, dimanakah kita berada sekarang di lorong rahasia jalan keluarnya sudah tersumbat? Ah ah ah, bukankah berarti kita? Tak, mungkin. Bisa meloloskan diri daris ini? Di dalam Yeulengbun terdapat banyak sekali lorong rahasia yang jumlahnya mencapai ratusan buah, Setiap lorong tersebut memiliki banyak sekali pintu rahasia, Tapi sampai sekarang aku masih belum teringat jalan rahasia manakah yang sekarang kita tempuh sekarang ini, Asal kau teringregat kembali arat dari lorong rahasia ini, Apakah kau akan menemukan pula jalan keluarnya benar? Biar ku coba untuk membayangkan dulu selesai berkata di alantes duduk di atas tanah dan mulai memejamkan matanya untuk berpikir. Sekali ancaman bahaya maut sudah lewat, Tapi ancaman bahaya untuk kedua kalinya telah berada di depan mata, Apakah bisa lolos dari dalam lorong rahasia itu masih merupakan suatu persoalan. Kepada Ong Bun Kim Tan Lyok lantas berkata, Buncu, kau tidak apa-apa bukan Ong Bun Kim menggelengkan kepalanya berulang kali. Iblis cantik pembawa maut segera berjalan ke hadapan Ong Bun Kim lalu katanya, Mari ku periksa keadaanmu, Coba ku lihat apakah aku bisa membebaskan totokan jalan darahmu atau tidak, Siapa tahu kalau ilmu sila yang digunakan olehnya itu berasal dari kitab pusaka Hek Mokeng selesai berkata, Dia lantas merabah sebentar jalan darah di atas tubuh Ong Bun Kim itu, Kemudian katanya, Ah ah ah, benar juga, Ternyata yang dipergunakan adalah ilmu menotok jalan darah yang tercantum dalam kitab pusaka Hek Mokeng, Kau sanggup untuk membebaskannya. Sanggup selesai berkata, Tangan kanan iblis cantik pembawa maut segera diayunkan ke bawah dengan kecepatan luar biasa, Dalam waktu singkat dia sudah melancarkan lima buah totokan di atas lima buah jalan darah penting di sekujur badan Ong Bun Kim, Setelah itu dia mengurut sejenak jalan darah Mia Bun Hiat di tubuh pemuda itu Tak lama kemudian, Ong Bun Kim merasakan tenaga dalamnya telah pulih kembali seperti sedia kala Iblis cantik pembawa maut segera mengundurkan diri kembali Lalu katanya, Ong Bun Kim, bagaimana rasamu sekarang untuk sesaat lamanya Ong Bun Kim masih belum dapat berbicara, sampai lama sekali, dia baru menghela napas panjang Terima kasih banyak atas pertolongan Aih yang telah membebaskan diriku dari pengaruh totokan Aai sungguh keadaan yang mengerikan sekali, suatu siksaan yang lama dan panjang Masih untung jiwaku dapat lolos dari ancaman kematian Mendadak terdengar si utusan kiri berseru, Aaha Aku sudah teringat sekarang ucapan tersebut segera disambut oleh semua orang dengan kobaran semangat menyala-nyala YAA, siapa yang tidak gembira dikala mengetahui kalau mereka masih mempunyai harapan untuk melanjutkan kehidupan Ong Bun Kim segera maju ke depan seraya berkata, Sobat, terimalah sebuah hormat dari Ong Bun Kim sebagai ucapan terima kasih kami atas pertolonganmu kali ini Selesai berkata, dia lantas membungkukan badannya dan memberi hormat Sambil tertawa dingin si utusan kiri menukas, mengapa harus berterima kasih kepadaku? Aku sendiri toh ingin juga meloloskan diri dari ancaman bahaya maut Sudahlah, tak usah dipikirkan lagi Selesai berkata, tiba-tiba badannya berjalan balik ke belakang Sementara sorot matanya dengan tajam mengawasi sekeliling tempat itu seakan-akan mencari sesuatu Tiba-tiba ia berhenti Setelah itu sambil membungkukan badannya dan merabah-rabah di atas tanah Akhirnya orang itu berseru tertahan Ah ah ah, benar Ini dia, di sini dari atas tanah dia menyingkap sebuah lapisan batu persegi empat Kemudian tangannya merabah-rabah kebalik gua di balik lapisan batu tersebut Kraak, kraak, kraak diiringi bunyi yang cukup keras Dinding batu itu merekah dan segera muncul sebuah pintu rahasia Semua orang menjadi sangat girang setelah menyaksikan kejadian itu Sebab dengan terbukanya pintu rahasia tersebut Berarti jiwa mereka bisa terbebas dari ancaman Mari, marilah seru utusan kiri kemudian Seusai berkata dia berjalan lebih dulu Memasuki pintu batu rahasia tersebut Bu Heklojin segera menyusul di belakangnya dan orang-orang yang lain pun mengikuti secara teratur Lorong rahasia itu penuh dengan tikungan dan berliku-liku jalannya Entah berapa lama sudah lewat Mendadak mereka dengar suara tertawa dingin dari Yeuleng Lojin berkumandang dari dalam lorong rahasia tersebut Selapis hawa membunuh yang cukup tebal dengan cepat menyelimuti seluruh wajahung bun kim bentaknya dengan lantang Yeuleng Lojin, kalau punya kepandayan ayuh muncul dirimu Buat apa menyingkir melulu Yeuleng Lojin masih saja tertawa dingin dengan seramnya Lalu kemudian dia baru berkata Utusan kiri, besar amatnya limu Utusan kiri segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram pula Ha'ah, ha'ah, ha'ah Yeuleng Lojin, kau yang menghianati kami lebih dulu sehingga nyawa kami hilang Jangan salahkan kalau sekarang aku pun akan menghianati dirimu Ha'eh, 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 utusan kiri barang siapa berani menghianati aku dia harus mati Ong bun kim balas tertawa dingin serunya kembali HMMM, belum tentu demikian Suara dari Yeuleng Lojin tidak kedengaran berkumandang lagi Suasana dalam lorong rahasia itu segera dicekam dalam keheningan yang luar biasa seramnya Seolah-olah lorong rahasia itu sudah diliputi oleh bayangan kematian yang mengerikan sekali Dan tanpa terasa perasaan tersebut menekan perasaan semua orang Dengan sekali lompatan Ong bun kim melompat ke samping utusan kiri Lalu katanya sambil tertawa dingin Ingin kulihat dengan Keira Apakah Dia Hendak menghadapi dirimu Dia lantas melakukan perjalanan bersama dengan utusan kiri Sambil berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tidak diinginkan Baru berjalan sejauh tiga kaki Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras bergema memecahkan keheningan Menyusul kemudian tampak sesosok bayangan hitam menerjang ke arah utusan kiri tersebut Serangan yang dilakukan oleh bayangan hitam itu sungguh teramat cepat sekali Dengan cekatan urusan kiri berkelit ke samping untuk menghindarkan diri Pada saat utusan kiri menyelingap ke samping itulah Tubuh Ong bun kim telah menerjang maju ke muka sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat Di dalam serangan yang dilancarkan ini telah disertakan segenap tenaga dalam yang dimiliki Ong bun kim Kekuatannya maha dasyat ibaratnya gulungan ombak di tengah samudera Pada saat yang bersamaan tan liok juga meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi Gerakan tubuh dari kedua orang ini dilakukan sama-sama dengan kecepatan tinggi Ibaratnya sambaran kilat yang menyambar tiba dalam waktu singkat mereka telah berada di hadapan orang itu Mendadak bayangan hitam tersebut membentak keras Lalu melancarkan serangan senjata rahasia yang secara terpisah mengancam tubuh Ong bun kim serta tan liok Melihat datangnya serangan itu, tan liok maupun Ong bun kim segera membentak keras Sepasang telapak tangan mereka serentak diayunkan ke depan Jangan disambut dengan serangan pukulan, tiba-tiba utusan kiri berteriak Sekalipun peringatan datangnya cepat, toh keadaan tetap terlambat setindak Tau-tau angin pukulan yang dilancarkan Ong bun kim serta tan liok sudah menghajar senjata rahasia tersebut secara telat Belaam 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 terjadi tiga kait ledakan dasyat yang memekikan telinga dan menggoncangkan seluruh permukaan gua Ong bun kim serta tan liok menjadi terperanjat sekali, serem tak mereka menarik kembali serangannya dan mengundurkan dirinya ke belakang dengan kecepatan luar biasa Begitu ledakan terjadi tadi, kabut putih dengan cepat menyelimuti seluruh lorong sempit tersebut Dengan cepatnya pula kabut putih itu menyambar keempat penjuru Dalam waktu singkat semua orang yang berada di tempat itu tak mampu untuk memperhatikan pemandangan di sekitar sana lagi Putusan kiri segera membentak dengan suara nyaring Kita terjang ke depan begitu selesai berkata, tubuhnya segera menerjang ke muka dengan kecepatan tinggi di susul buhek lojen di belakangnya Mendadak terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati mengema dari depan sana Lalu terdengar pula buhek lojen membentak Ye uleng lojen, aku akan beradu jiwa denganmu Ong Bun Kim Serta Tan Liu sama-sama tertegun Sambil membentak keras Ong Bun Kim segera menerjang ke depan dengan kecepatan yang luar biasa hebatnya Dikala Ong Bun Kim sedang bergerak maju ke depan itulah Jeritan ngeri untuk kedua kalinya berkumandang memecahkan keheningan Kemudian tampak sesosok bayangan manusia meluncur ke hadapan Ong Bun Kim Dengan kedua belah tangannya Ong Bun Kim menyambut datangnya bayangan hitam itu Ketika diamati orang itu dengan seksama, dia segera menjerit tertahan dan mundur tiga empat langkah dengan sempoyongan Orang yang berada di tangannya pun turut terjatuh ke atas tanah Tampak buhek lojen telah muntahkan darah segar dan tewas dalam keadaan mengerikan Ong Bun Kim segera saja meraung keras, teriaknya lantang Yeuleng lojen, kau sungguh amat kejam setelah membentak penuh kegusaran tadi Pemuda itu segera menerjang masuk ke balik kabut putih yang menyelimut di tempat itu Mendadak, dikala Ong Bun Kim sedang meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa inilah Dia merasakan datangnya segulung tenaga pukulan yang langsung menghantam ke atas badannya Di balik kabut putih yang sangat tebal, padahal kekatnya sulit buat Ong Bun Kim untuk memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu tanpa terasa ia menjadi terkejut Sekali, seraya membendung datangnya ancaman dari tangan kanannya, dia buru-buru mengundurkan diri ke belakang Baru saja Ong Bun Kim mundur, dia yang telah menerjang maju ke depan Tiba-tiba terasa ada sambaran angin tajam yang menyergap tiba dengan kecepatan luar biasa Ketika Ong Bun Kim mengetahui kalau serangan itu berupa senjata rahasia, buru-buru dia lancarkan serangan untuk menghalanginya Baru saja serangan dilepaskan, perutnya segera menjadi kesemutan Tapi dengan cepat pula keadaan pulih kembali seperti sedia kala, Ong Bun Kim segera mengerti bahwa ia sudah terkena serangan senjata rahasia lawan Hati-hati dia menggunakan senjata rahasia, segera bentaknya dengan lantang Baru selesai ia berkata, Tan Liu sudah menerjang ke depan sambil mementak keras Ye uleng lojin, sambut dulu sebuah pukulanku ini begitu selesai berkata Sebuah pukulan yang disertai dengan derayan angin tajam segera meluncur ke depan Secara beruntun dia lancarkan tiga buah serangan berantai Hayo berangkat teriak iblis cantik pembawa maut dengan suara amat ngering Dia maju ke depan dan berkelebat Lebih Dulu meninggalkan tempat tersebut Di tengah kabut putih yang menyelimuti seluruh lorong tersebut Terdengar suara bentakan dari Tan Liu dan Ye uleng lojin sedang menggema memecahkan keheningan Tia Congkan kedengaran Ong Bun Kim berseru dengan suara keras dan nyaring Tia Chu ada di sini mari kita berangkat Bun Chu, aku sudah terkena senjata rahasia bagaimana dengan dirimu sendiri apa? Kau sudah terkena sambitan senjata rahasia? Betul, cuma ku pikir luka tersebut tidak terlalu mengganggu gerak Geriku aku pun terkena pula sambitan senjata rahasia Mendadak Suara dari Tan Liu kembali berkumandang Datang Bun Chu, mari kita pergi dari sini Bagaimana dengan kau? Harap Bun Chu tak usah khawatir Setelah menghabisi jiwanya nanti Aku bisa keluar sendiri dari tempat ini Ong Bun Kim cukup merasa yakin dengan kemampuan serta kepandayan silat yang dimiliki Tan Liu Boleh dibilang kepandayan yang dimiliki orang itu jauh di atas kepandayannya Dia pun merasa lega dan tidak menguatirkan keselamatannya lagi Kepada Tia Eng segera serunya Tia Congkan, hayo berangkat, baik di tengah sahutan dari Tia Eng tersebut Ong Bun Kim melompat ke depan dan meluncur keluar dari lingkaran kabut putih yang amat tebal Di depan sana ia menyaksikan ada cahaya terang yang menyorot masuk dari depan gua Mendadak